Hai teman-teman semuanya hari ini saya ada di setu sawangan setu yang sangat indah dan luas sering kali ya saya mereview setu tentang setu sawangan ini sangat indah sekali ramai sekali ini tapi saya datang siang menjelang sore yaitu sekitar pukul jam 12-an saya hanya berjalan-jalan semoga nanti saya menemukan mancing-pemancing yang biasa mancing di sini saya mungkin akan ngobrol-ngobrol dan bertanya-tanya ya mudah-mudahan ini semua dapat menghibur teman-teman semua siang hari ini agak panas ya teman-temannya kita bersyukur dengan adanya panas setiap hari hujan selalu nah awannya pun agak cerah hari ini iya cuacanya tidak mendukung nih hujan tadi sudah agak itu terang-terangannya sekarang udah mulai mendung cepat sekali oke saya akan melihat pemancing yang terkena hujan mungkin dia panik mancing Pak hujan Pak ini Pak nggak apa-apa nggak takut Pak sama gledek Oh iya nggak ada gledek ya ya tapi ya Bapak mancing udah lama sini Pak baru 2 jam 2 jam oh iya sudah dapat 10 Pak belum dapat Oh belum dapat sabar ya Pak ya harus harus sabar ya Bapak Ma taraf ya eh asal mana Pak dari Wonogiri Wonogiri jauh sekali ya Pak ya suka setu ini Pak suka hmm terutama buat refreshing Square pressing dapatnya nyaya pernah saya dapat baikkan pernah dapat ikan juga oh iya 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 karena papa pujulung-julung ikan mas dan mas Oh sorry sorry Pak makan apa ya saya cuma enggak pecah anda Pak ya Papa jangan marah ya Pak Bapak mah luar biasa nggak bisa marah saya abar ya nggak bisa marah ya Pak sejak kapan Pak nggak bisa marah Pak emang seorangnya sabar luar biasa sabar ya Pak sabar tapi suh-sukur bukan sumpar ya saya juga tajuk Pak ya Iya saya nggak apa-apa saya disini ya nunggu siapa tahu ditarik ya Pak umpannya apa Pak cacing-cacing aja dulu cacing maksud bapak cacing-cacingan gitu bukan cacing tanah Oh cacing tanah yang biasa untuk mancing Oh iya iya bukan cacingan ya Pak ya bukan ya cacingan sakit iya 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 itu ditarik Pak bukan Oh bukannya biasanya kalau sore sama pagi sama siang banyakan mana ikannya Pak banyakan sore sore ya betul sore baru-baru Pak pengalaman sekali dari Wonogiri kemari-mari mancing pernah denger-dengar setu-setu sawangan ini ya Pak ya cuman enggak enggak ada apa-apa iya 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 legenda aja Pak legenda ya tapi kalau di YouTube-youtube pernah nonton ya Pak ya nah setu-setu bagus ya Pak indah nggak Pak indah indah nggak indah Oh ya harus indah Pak indah banget indah banget ya Pak ya semoga bapak suka mancing terus ya Pak ya Iya suka mancing terus iya iya sampai kapan Pak mau mancing Pak ya kalau pas libur apa pas libur ya sampai umur berapa mau mancing ya nggak jelas juga sih kok nggak jelas maklum Pak sekarang kan zamannya pakai masker jadi saya enggak tahu Bapak saya kira masih umur-umur 17 ternyata berapa 45 ya nggak apa-apa Pak Pak pake lah COVID-19 ya Pak ya Pak tambahnya pakai masker masker maaf aku salah lagi Pak nyebut pakai masker biar sehat ya Pak ya iya supaya tidak terkena apa pak COVID-19 berapa pak COVID-19 banyak sekali ya Pak ya kalau hari Sabtu minggu terutama yang mancing di sini ya Bapak suka mancing Sabtu minggu sih Sabtu minggu saya mancing cuman hari minggunya dari Wonogiri ya jauh-jauh ya iya 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 di sini mungkin Bapak ada saudara ya Pak ya ada saudara iya kalau mau mancingnya oke oke Pak ya saya cuma duduk dulu ya Pak ya nongkrong-nongkrong ya Pak ya oke silahkan iya iya nggak papa sampai dua jam di sini Pak nggak papa kita temenin saya Oh iya Pak makasih Pak Aduh Bapak baik banget ya iya apa baik banget Bapak luar biasa Bapak ini sudah umur-umur baik hati dan tidak sombong lagi itu luar biasa tapi kalau mancingnya biasa nggak dapet nggak apa-apa ya nggak apa-apa nggak marah Pak sama istri nanti misalkan di rumah gara-gara mancing nggak dapet kan refreshing Pak Oh iya istri nggak marah Pak enggak nggak harus bawa ikan Oh nggak harus bawa ikan ya iya gampang memang biasanya kalau milik dapet aja Pak oh iya biasa Pak di sini kadang dapet besar loh Bapak ikan lah luar biasa pokoknya Bapak deh Coba Pak lihat umbul ya Pak Coba Pak saya melihat Pak yang dipakai umpan apa Pak Coba Pak maaf Pak ya saya melihat Pak Oh begini Pak ya caranya apa ya Aduh susah ya Pak nyangkut ya Bapak supaya trus bapak saya melihat Pak Bapak cara ngalau cacing-nya ke coba 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 mana Pak nggak kelihatannya oh 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 tuh Bapak nggak kesian paham cacingnya enggak emang sudah dikasih sama Tuhan buat panikan Oh iya dikasih sama Tuhan saya biasanya Bapak ini Oke bersama pemancing yang biasa mancing di sini tapi dia dari Wonogiri katanya jauh sekali apa memang mungkin banyak dari jauh-jauh ya datang kemarin untuk melihat keindahan alam di sini oke kamu kemana Pak mau pindah kenapa Pak Oh sepi di tanah aja Pak di tanah jadi dia itu mungkin sepi ya mencari tempat yang hoki yang banyak ikannya sepertinya memang Bapak ini luar biasa sangat sabar mancingnya walaupun tidak dapat saya nggak apa-apa ya Pak ya ngikutin Bapak terus nggak apa-apa ya makasih Pak makasih oke Pak sebelumnya saya mau ini Pak ya sebelum diakhiri saya pengen bertanya Bapak ya atau ada kesan dan pesan buat para pemancing gitu dimanapun berada ya apa harus sabar mancing terus dan harus ya harus hidup sehat atau apa gitu kalau mancing itu intinya kita sabar Pak Oh iya terus di samping itu kita hobi juga iya 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 kedua kita kalau nggak dapet ya ya marah-marah Oh iya betul-betul mancingnya di kalau nggak dapet ya karena mancingnya di tanah ya sih bukan di air Oh kalau gitu beli ke pasar ya Pak ya kalau takut ya kalau saya pingin mancing dapet ya mendingan di pemancingan di bayaran bener-bener pinter juga ya luar biasa bapak ini saya suka bapak kapan-kapan saya menemani bapak lagi boleh kan kalau ketemu ya Pak ya silahkan silahkan terima kasih Pak oke Pak oke teman-teman tadi saya sudah ngobrol dengan pemancing dari jauh juga ya ada dia datang ke setu sawangan ini tadi sih dia bilang setunya memang sangat indah bersih tidak ada sedikitpun kotoran atau apa ya semoga teman-teman semua juga melestarikan satu ini yaitu sawangan ini ya oke teman-teman begitu saja salam mancing mania saya menemukan kiong sepertinya kiongnya tertidur cukup lama sepertinya dia butuh kopi ini coba nanti akan kita kasih kopi mudah-mudahan dia terbangun kita tunggu beberapa saat mudah-mudahan dia terbangun jika sudah ngopi mungkin dia tidur dari malam sampai pagi sampai siang hari belum bangun juga saya sudah berikan kopi coba kita tunggu ya reaksinya apa dia terbangun atau tidak kita tunggu ya kita tunggu ya dan menggunakan kaki kaki kaki